Salah satu wisata alternatif di tengah pandemi lainnya adalah berkunjung ke wisata alam terbuka. Selain dapat menghirup udara segar, konsep alam terbuka membuat para pengunjungnya dapat menjaga jarak dengan leluasa. Salah satunya, tempat wisata alam di Kabupaten Mamasa yang tengah hangat diperbincangkan warga Sulawesi Barat, yaitu Cito Hill. Tidak hanya menawarkan posona alam kaki gunung mambu liling, tempat wisata ini juga memiliki berbagai miniatur bangunan ala Eropa seperti kincir angin Belanda hingga balon udara Italia yang terbuat dari bambu. Ya, pemandangannya bagus. Hmm, apa lagi? Banyak spot fotonya juga ya katanya. Kita ke sini sama siapa? Sama keluarga. Keluarga, baru pertama kali ya? Iya, dasar dulu ke bawah situ. Untuk menikmati segala keindahan yang disajikan kawasan wisata ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp3.000 per orangnya. Walau terbuka untuk umum, para pengunjung tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga penularan virus corona. Terima kasih telah menonton! CNN Indonesia